Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan membaca laporan keuangan semester 3 Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri pengumuman gas dan bumi Yang dimana laporan keuangan semester 3 atau biasa disebut dengan tribulan 3 Ini sudah terbit di Bursa Efek Indonesia Kita langsung saja mencoba membaca laporan keuangannya Nah ini ada beberapa perusahaan yang sudah terbit laporan keuangan semester 3 Dan kali ini kita akan membaca laporan keuangan PT. Surya Esa Perkasa Atau biasa disebut dengan Esa Nah disini bisa kita lihat laporan keuangan ini terbit sejak 10 Oktober 2022 Per jam 20 jam 8 lewat 53 menit 14 detik Disini ada wakil presiden direktur Ada Pak Kanis Laroya Dan ada direktur rakas Chan Bum Sampai keselan teknis Sampai Kita coba berbesar dulu Tadi ada kasar lantai Nah disini bisa kita lihat Ada PT. Surya Esa Perkasa TBK dan Entitas Anak Laporan keuangan konsolidasi intern tanggal 30 September Konsolidasi itu teman-teman adalah Semua terkait dengan perusahaan laporan keuangan terkait perusahaan ini Tanggal 30 September 2022 sampai 30 September 2021 Nah untuk disini sudah yang saya bilang seperti tadi Kita coba ke bawah Nah di posisi asetnya ini bisa kita lihat di aset lancar di kas dan setrakas Nah jangan lupa ini disajikan dalam dolar ya teman-teman ya Untuk kas dan setrakasnya sendiri pada tahun 2021 per tanggal 30 Desember Laporan kas dan setrakasnya yang dimiliki oleh Esa ini sejumlah 80.841.178 dolar Amerika Sedangkan pada tahun 2022 per 30 September ini mengalami kenaikan menjadi 132 juta dolar 288.000 dolar 539 dolar Amerika Jadi mengalami kenaikan sejumlah 63,64% Luar biasa ya teman-teman ya Nah untuk deposisi asetnya sendiri bisa kita lihat Pada tahun 2021 aset yang dimiliki oleh PT Esa adalah 809.293.023 dolar Amerika Sedangkan pada tahun 2022 per Swester 2 ini aset Esa ini menjadi 839.052.458 dolar Amerika Atau mengalami kenaikan menjadi 3,68% Nah untuk liabilitas atau biasa kita sebut dengan utang Utang yang dimiliki total utang yang dimiliki Esa Pada tahun 2021 Ini adalah 508.511.713 dolar Amerika Sedangkan pada tahun 2022 Semester 2 ini menjadi 367.081.090 dolar Amerika Atau mengalami penurunan dari total utang Sejumlah 27,81% nanti bisa kita lihat untuk pendapatannya sendiri apakah mengalami penurunan atau kenaikan Karena utang itu tidak selamanya buruk Ada namanya bid debt sama good debt Utang baik dan utang bagus Untuk posisi ekuitasnya sendiri atau modal yang dimiliki oleh Esa Pada tahun 2021 Ini adalah 300.721.310 dolar Amerika Sedangkan pada tahun 2022 Di semester 2 ini menjadi 471.971.368 Atau mengalami kenaikan Sejumlah 56,92% Cukup signifikan kenaikan dari total ekuitasnya teman-teman ya Untuk pendapatannya sendiri yang seperti yang saya katakan tadi Ini kan utang menurun Sementara pendapatan mengalami kenaikan Revenue-nya Pada tahun 2021 Pendapatan dari Esa ini adalah 240.514.034 dolar Amerika Sedangkan pada tahun 2022 Di semester 2 ini menjadi 557.032.225 dolar Amerika Atau pendapatannya ini naik Sejumlah 131.60% Sangat signifikan sekali teman-teman ya Kenapa saya katakan signifikan Karena utang yang dimiliki oleh Esa ini menurun Sementara harus dia mengurangi utang Dan pendapatannya juga langsung naik Jadi dia bisa Mengoptimalkan utang yang dimiliki Esa ini Jadi bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin Sehingga utang bisa menurun Dan pendapatannya naik Nah Langsung saja Untuk laba Laba bersih Nah Laba proyek berjalan yang dimiliki oleh Esa adalah Pada tahun 2021 Ini 7.725.757 dolar Amerika Sedangkan pada tahun 2022 Di semester 2 ini Menjadi 166.556.019 dolar Amerika Atau mengalami Kenaikan Labanya ini Sekitar 2.056% Nah Untuk sendiri Harga wajarnya ini Dari mana saya dapatkan harga wajar Dari Ekuitas Dibagi dengan jumlah saham yang beredar Ini sekitar Sekitar 310,31 Rupiah Jadi sudah mengalami Kenaikan Price to back value Sudah naik Sekitar 3 kali Teman-teman 3,19 Nah Ini kan Laporan keuangnya terbit Sejak 10 Oktober Jadi Kita lihat Per 10 Oktober Periasaan esah Sudah Mengalami Kenaikan Nah ini harga esah Pertanggal 19 Pertanggal 18 Oktober 990 Mengalami Kenaikan 3,13% Ini coba kita Tarik 1,9 Ini kan 10 Tanggal 10 Terolah tanggal 12 Ini 10 Jadi Semenjak laporan keuangannya Ini terbit Sahamnya Juga Sudah naik Yang tidak terlalu drastis Yang 1% Karena Harga Value-nya Sendiri Sudah 3 kali Harga wajarnya Di posisi 300an Dan sekarang Sudah 990 Coba kita Coba Oh dia pernah Menyentuh Di harga 1000 Oke Untuk Kapetensi pasarnya 15,50 Trlion Terus kita Coba Sedikit Melihat Profit perusahaan ESA ini Jadi ESA ini Sudah cukup lama Juga Melakukan ICO Nah Kita Coba Lihat Produk Produk ESA Produk ESA Jadi ICO Sejak tanggal 1 Februari Tahun 2012 Produk ESA Gas Gas Boom Inilah Produk ESA Teman-teman Gas Lihat Teman-teman Ini Bermin Industri Pengelangan Gas Nah Untuk Profilnya Sendiri Ini Bisa Kita Lihat Oke Disini Persilindra Punya Pak Chandrafin Roya Komiser Sertama Pak Hamid Dan Untuk Pengegang Saham Sendiri Masyarakatnya 63,7% Harusnya Kurang Bagus Kalau Banyak Sekali Pengegang Saham Masyarakatnya Karena Belum Mengambil Keputusan Harus 50,1% Ini Produknya Teman-teman Mungkin Segitu Saja Videonya Lebih Dan Kurangnya Saya Mohon Maaf Untuk Harga Wajar Sendiri Sudah Dilewati 300 Jadi Sudah Cukup Mahal 3x Lebih Mahal Oke Thank you And see you Next video Jangan lupa Lepas Comment And Subscribe Terima